Intro Untuk mengetahui keluhan yang dihadapi puluhan pedagang pasar nauli kota Sibolga semasa pandemi COVID-19, paslon nomor urut 1 di Pilkada Sibolga melakukan melusukan di pasar nauli Sibolga. Dalam kegiatan tersebut, calon wali kota Sibolga itu menyerap aspirasi dan keluhan yang disampaikan pedagang pasar nauli Sibolga terkait menurutnya hasil pendapatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Para pedagang yang hadir dalam kampanye itu berharap jika paslon Jamaludin Pohan dan pantas Marubalumbam Tobing terpilih menjadi pemimpin kota Sibolga agar memperhatikan kondisi perdagangan di kota Sibolga. Sebagai bentuk kepedulian akan nasib pedagang, calon wali kota Sibolga itu berjanji akan memperhatikan kondisi perdagangan di pasar nauli Sibolga dengan mendirikan BUMD Sandang yang bertujuan untuk menjadi pengatur barang-barang kebutuhan masyarakat kota Sibolga tanpa perlu mendatangkan pedagang luar. Pertama kita tidak akan membuka pasar di luar pasar nauli kecuali yang ada di toko-toko di luar pasar nauli pasar dadakan kita akan membuka tidak akan membuka itu kita janji kemudian kita akan membuka BUMD Sandang di Sibolga supaya pedagang Sibolga itu, pedagang sandang tidak berbelanja lagi ke Jakarta, ke Medan, ke Bukit Tinggi karena BUMD sudah menyediakan yang sama harganya di Medan Tata kelola pasar tetap harus sewa tidak mungkin kita jual karena perbaikannya semua harus dikelola satu atap kalau dijual siapa yang memperbaikinya nanti? ya, nah pembangunan ini kita akan bangun kita akan bangun dulu terminal kita akan pindahkan terminal ke pinggiran kota nanti supaya bus, supaya terminal pindah ke jangan lagi di dalam kota baru kita bangun nanti pasar di terminal tersebut baru kita kelola di sisi lain, calon wali kota Sibolga ini juga menyampaikan akan melakukan pengolahan sumber daya alam yang ada di kota Sibolga demi mensejahterakan masyarakat sesuai dengan visi misi menjadikan kota Sibolga sehat, pintar, dan makmur selain itu, Paslon JP juga berkomitmen melakukan penataan ulang pasar nauli Sibolga demi peningkatan ekonomi pedagang Liputan Rizky Ramadhan Ersa Asneli, N2S TV memberitakan yang diharapkan yang diharapkan selamat menikmati yang diharapkan selamat menikmati